Halo, ketemu lagi dengan saya Ramaditya. Kali ini di tangan saya ada ponsel keluaran Xiaomi, yaitu Redmi 4A. Jadi ini adalah varian terendah dari jajaran Redmi 4 yang terdiri dari Redmi 4A, Redmi 4, dan Redmi 4 Prime. Rubuh saya pecinta barang kere-kore, alias kurang meriah, jadi saya ambil versi yang paling rendah. Ini sebenarnya bukan unboxing ya, karena sudah dibuka juga, saya agak kesulitan kalau unboxing secara normal berhubung tunanetra. Jadi saya tunjukin aja ya, ini boxnya, teman-teman bisa lihat, ya minimalis ya, seperti biasa Xiaomi. Saya buka, oke kesanain dulu dia. Ini dia device-nya, oke teman-teman bisa lihat, ini... Ya, bagian depannya, sisi samping, sisi belakang, dan sisi samping lagi, oke. Taruh dulu sini, oke ini isinya... Isinya nice kata handphone saya. Iya, ini kitab-kitab yang pastinya sih gak bakal dibaca ya. Saya juga gak bisa baca, berhubung bahasa dewa juga ya. Oke, ini yang nempel di layar sebelumnya. Terus ada kabel USB, ada charger. Chargernya ini kayaknya sih hanya 1 Ampere saja ya. Oke, deskripsi lengkap tentang spesifikasinya teman-teman bisa baca di kolom deskripsi. Jadi, saya ambil kembali handphonenya, jadi ini ya. Oke, setelah saya pakai kurang lebih 1 hari, saya nyaman banget pakai versi yang terendah ini ya. Karena cuma untuk pemakaian sehari-hari saja, saya gak nge-game. Jadi cuma sosmed, kemudian juga pakai untuk baca berita, nonton Youtube, gitu aja. Jadi, saya rekomendasikan ini untuk kegiatan yang tadi udah saya sebutin. Soal kamera, ya karena saya tunanetra gak terlalu pengaruh ya. Yang penting bisa motret udah oke. Tapi katanya sih memang bagus ya. Ini belakangnya 13MP. Tapi dia gak ada sidik jari. Ya maksud saya, gak ada scanner sidik jari. Jadi, speaker ada di bawah nih sebelah sini ya. Dan bahannya ini masih dari plastik. Jadi kalau versi Redmi 4 dan Redmi 4 Prime itu dari metal. Gak masalah sih ya. Oke, ini coba saya perlihatkan. Nah, ini jadi saya biasanya ya cuma untuk baca berita ya. Oke, untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa baca di kolom deskripsi seperti biasa. Dan semoga ini bisa jadi panduan buat teman-teman kalau mau beli ya. Jadi, saya sarankan banget kalau cuma untuk nonton YouTube, foto-foto, sosmedan, baca berita ya. Redmi 4 ini udah cukup. Tapi kalau teman-teman kepingin nih yang bisa dipakai untuk nge-game dan lain sebagainya. Saya sarankan ambil langsung yang Redmi 4 Prime. Karena yang Redmi 4 ini nanggung banget ya. Beda prosesornya ya. Dengan yang ini ya. Ini kan Snapdragon 425. Yang tengah itu Snapdragon 430. Dan yang paling tinggi Redmi 4 Prime itu Snapdragon 625. Jadi bedanya kalau dari bawah ke tengah nanggung, dari tengah ke atas, nah itu baru ya. Oke, so far itu saja dari saya. Semoga bisa melengkapi ulasan-ulasan yang sudah ada di YouTube dan situs internet yang lain. Saya Ramaditya undur diri. Sampai ketemu lagi di review ponsel berikutnya.